Nah disini pulsa saya Rp40.000 ya guys, disini bisa dilihat semuanya Shopee Pay saya itu Rp9.600 dan coin saya itu sebesar Rp120.000 ya guys Isi Rp10.000 di Shopee berhasil, nah sekarang jadi Rp50.000 ya guys Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Oke guys, kita kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara beli pulsa di Shopee ya guys Nah disini bisa dilihat semuanya, Shopee Pay saya itu Rp9.600 dan coin saya itu sebesar Rp120.000 ya guys Nah disini saya akan beli pulsa Rp10.000 dengan bantuan coin cash Nah disini kita cek dulu pulsa kita ya guys ya, pulsa kita itu ada berapa Nah disini pulsa saya Rp40.000 ya guys ya, Rp40.671 Kita langsung kembali Shopee Kemudian langsung pilih pulsa tagihan dan tiket guys Disini Nah kemudian disini langsung pilih aja yang pulsa guys ya, yang paling kiri atas ini guys Klik isi ulang pulsa Kemudian disini nomor saya sudah pernah saya masukkan guys Nah disini biasanya otomatis guys ya, kontak berhasil ditemukan Atau kalau kalian ingin mengirim ke nomor lain bisa disilang aja disini Nah disini saya akan masukkan nomor saya guys Nah disini secara otomatis Shopee akan mendeteksi kita pakai provider apa guys ya Nah disini secara terdeteksi saya pakai M3 guys Kalau sudah langsung aja klik back disini bawah Nah disini kita akan keluar nominalnya guys, disini ada Rp10.000, Rp12.000, Rp15.000 Sampai Rp200.000 ya guys ya Nah disini saya pilih aja Rp10.000 Saya klik check out Nah disini kita langsung aja klik tukar coin guys disini Nah kemudian untuk menerima pembayarannya saya pakai Shopee Pay guys Nah dengan demikian Shopee Pay saya cukup guys ya untuk beli pulsa Rp10.000 guys Disini totalnya pembayaran Rp11.750 Kemudian dikurangi Shopee Paynya Rp2.900 Sehingga saya hanya perlu membayar Rp8.800 guys Nah disini semakin besar pulsa yang kita beli akan semakin besar juga coin yang bisa ditukarkan guys Nah kalau sudah kita langsung aja klik bayar sekarang guys ya Klik bayar sekarang Nah kemudian disini kita harus memasukkan kata sandi pin atau sidik jari guys Tergantung pengaturan kan masing-masing untuk mengkonfirmasi pembayaran Kalau saya pakai sidik jari ya di belakang sidik jarinya Nah kalau sudah disini kita tunggu sampai berhasil guys Nah disini kamu membayar sebesar Rp8.000 guys ya Disini juga dapat SMS Isi Rp10.000 di Shopee berhasil ya guys ya Nah kemudian kita cek juga di aplikasi M3nya apakah bertambah Tadi kan Rp40.000 ya Sekarang apakah bertambah Nah sekarang jadi Rp50.000 ya guys ya Jadi berhasil dan aman ya guys ya Cepat juga guys ya Dari Shopee ke pulsa M3 Atau bisa juga dari Shopee ke semua operator ya guys ya Oke guys sekian tutorial dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa klik komen jika ada masukan untuk kami Agar video kami lebih baik untuk selanjutnya Dan jangan lupa untuk subscribe Dan juga klik tombol lonceng Supaya gak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like